Setelah delapan bulan, akhirnya CSB dipanggil pihak berwajib. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Celebrity. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Jessica Iskandar, artis kelahiran Jakarta itu masih memperjuangkan. Haknya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan sahabatnya, Christopher Stefanus Budianto. Baru saja Jessica Iskandar mengabarkan progres kasusnya, di mana salah satu netizen menanyakan perkembangan kasus Jessica Iskandar. Kak Jedar gimana kasus penipuan 10 miliarnya? Tanya netizen. Lantas ia mengabarkan kabar gembira. Pasalnya tidak lama lagi CSB akan segera dipanggil oleh pihak berwajib menunggu keluarnya surat jemput paksa dan dilakukan penjemputan. Karena CSB sudah lebih tiga kali mangkir panggilan penyidik, Ibu Jessica Iskandar, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Namun hal itu ditunda mengingat hari libur besar merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Tapi yaitu kemarin libur Natal. Lalu Tahun Baru, sebentar lagi Chinese New Year kemudian Valentine, pungkasnya. Dikabarkan, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 11 Januari tahun 2023. Untuk memperlihatkan bukti-bukti yang dimiliki tergugat, Christopher Stefanus Budianto dan penggugat Jessica Iskandar. Sebagaimana diketahui, kasus dugaan penipuan yang menimpa Jessica Iskandar telah dilaporkan sejak Juni tahun 2022 lalu. Dari kasus tersebut, ibu dua anak ini mengaku mengalami kerugian hingga 9,8 miliar rupiah dan kehilangan 11 mobil mewahnya. Nah, khasnya, ia justru dilaporkan balik oleh Stefan dengan tudingan pencemaran nama bayi. Kini, Stefan diketahui masih berada di luar negeri dan memilih untuk tak mau menanggapi tudingan penipuan. Meski sudah diajak damai, namun Stefan tidak pernah hadiri pada persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Togar Situmorang. Hal itu memancing kemarahan Vincent Verhack dan Jessica Iskandar untuk melanjutkan kasus tersebut di jalur hukum. Itu dia berita terbaru yang sudah mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Celebrity.